Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Bapik Kembar Auto Dan video kali ini kita akan bongkar komponen dari suite ya Ini suite Matic Pajero Sport Dakar Exit Itu sama saja teman-teman Jadi disini untuk keluhannya kita lanjutkan permasalahan dari video sebelumnya Yaitu tips menangani pada saat teman-teman semua itu tidak bisa starter pada saat posisi handle Maticnya itu di posisi P Nah disini kita lihat Biasanya untuk kerusakan ini terjadi pada bagian suite Maticnya ya sahabat semua Jadi untuk kerusakan yang terjadi biasanya suite Maticnya itu kemasukan air ya Kemasukan air kemudian untuk konteknya ini agak sedikit bermasalah Nah biasanya untuk permasalahan yang kita dapatkan disini yaitu pada saat kita starter itu tidak ada respon sama sekali ya Jadi seperti seperti tidak ada nyangkut dan tidak ada pergerakan sama sekali Itu biasanya itu kerusakannya terjadi pada bagian suite Matic yang kotor Nah dan posisi lampu P kadang ada kemudian kadang tidak ada ya Nah itu bisa menyebabkan starternya tidak bisa dilakukan Ya jadi walaupun kita kontak-kontak terus itu tidak akan mau Nah teman-teman Jadi biasanya penyebabnya itu di bagian as ya Bagian as yang ada o-ring kecil ya Ada o-ring kecil di bagian asnya itu Itu sudah minta diganti ya Nah ini sudah diganti untuk bagian o-ringnya Kemudian kita akan pasang kembali untuk bagian suite Maticnya Diusahakan saat pemungkaran dan pemasangan kita tempatkan lagi di posisi semula ya Karena untuk bagian suite Matic ini bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan Kita bisa menyesuaikan pada saat penggantian suite Matic baru pada Pajero Spot Ya ini kita paskan di tempat yang lama Karena kalau dia terlalu mundur atau terlalu maju pada saat di lampu P Itu juga akan menyebabkan starternya tidak bisa ya Jadi kita setel dan kita paskan di posisi awal Kalau menggunakan suite yang lama yang kita bersihkan Nah disitu ya teman-teman Jadi permasalahan yang sering terjadi pada Pajero Spot lama Kalau tidak bisa starter di P Kemungkinan besar penyebab utamanya yaitu di bagian inhibitor suite-nya Nah itu info-nya dari papi kembar auto Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Oke sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Jangan lupa lor dukung terus dengan cara tekan tombol subscribe-nya Oke sampai ketemu lagi